Sederhalun pihak kepolisian Polsekwala Kabupaten Nagan Raya berhasil mengungkapkan sindikat pencurian sepeda motor antara kabupaten dengan menangkap dua orang pelaku bersama delapan unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dalam jumpa pers dengan para wartawan, Senin 11 Februari 2019, Kapolsekwala Ibtu Zalfaini memperlihatkan tersangka bersama barang bukti berupa delapan unit sepeda motor yang berlangsung di depan Mapolsekwala Kabupaten Nagan Raya. Pelaku yang ditangkap pada Minggu 10 Februari 2019 dengan tersangka masing-masing Iskandar 25 tahun dan Rahmat 18 tahun, keduanya warga desa Simpang Pet ke Cematan Kuala bersama dua sepeda motor di desa setempat. Jadi mereka melakukan pencurian ada dua TKP, jadi Kabupaten Aceh Barat dengan Nagan Raya, namun dalam hal ini yang TKP-nya di Aceh Barat nanti kita serahkan ke Polres Aceh Barat, yang TKP-nya di Polres Aceh Barat, nanti kita proses hukumnya di wilayah hukum Peres Nagan Raya. Pelaku pencurian sesuai dengan pengakuan tersangka, mereka berkeliling, jadi melihat sepeda motor yang masih ada kuncinya disangkutkan di motor, kemudian lalu diambil. Sudah berapa lama dia Pak? Menurut pengakuan sudah dua tahun, dari 2018. Sementara dari hasil pengembangan, polisi menemukan enam unit sepeda motor yang telah dijual oleh para pelaku kepada penadah di wilayah tersebut. Modus dari pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengelilingi kota dan tempat-tempat keramaian di kawasan Aceh Barat dan Nagan Raya. Dari Sukamakmu, Saandul Bahari, Serambi On TV.